Terima kasih Para sahabat fresh juice yang terkasih, hari ini 16 Januari 2022, hari Minggu Biasa yang kedua. Gereja mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita bisa menghayati hari-hari biasa bersama Bunda Maria dan Tuhan Yesus dan kemudian menjadi luar biasa. Dari bacaan yang disediakan yaitu dari Injil Yohanes tentang mujizat mengubah air menjadi anggur, perkawinan di kana, kita akan belajar banyak hal. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang disediakan oleh gereja pada hari Minggu Biasa yang kedua ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepada ibunya, Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Apa yang ia katakan kepadamu? Buatlah. Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya dua tiga buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, Ia memanggil mempelelaki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik lebih dahulu. Dan sesudah orang puas minum, Barulah yang kurang baik. Akan tetapi, Engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus dikana yang di Galilea, Dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu, Yesus telah menyatakan kemuliaannya, Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresjus yang terkasih, Bacaan Injil tentang perkawinan di Kana, Mengajak kita semua untuk belajar banyak hal. Satu hal yang bisa kita pelajari adalah bahwa, Bunda Maria berinisiatif ketika pengantin kehabisan anggur. Seharusnya tentu yang berinisiatif itu, Pemimpin pesta, Atau orang yang dipercayai supaya pesta itu, Tidak kehabisan anggur, Atau tidak kehabisan makanan, Atau apapun juga. Tetapi dalam hal ini, Bunda Maria berinisiatif. Mengapa Bunda Maria berinisiatif? Karena Bunda Maria perhatian, Bunda Maria peduli. Itu yang perlu kita renungkan. Bunda Maria itu perhatian dan peduli. Tidak diminta pun, Bunda Maria berinisiatif mencari solusi. Apa yang perlu kita renungkan dalam hal ini? Yang kita perlu renungkan dalam hal ini adalah, Kita perlu percaya penuh kepada Bunda Maria. Karena Bunda Maria adalah ibu kita. Selain tentu ibu Yesus. Nah justru di situ, Kalau kita percaya penuh kepada Bunda Maria, Jangan kan diminta. Tidak pun Bunda Maria akan peduli. Karena Bunda Maria perhatian. Apalagi sebagai seorang ibu, Dan ketika kita meminta pertolongannya, Pasti Bunda Maria akan menolong. Yang kedua yang perlu kita juga renungkan, Dan mungkin juga perlu kita teladani adalah, Bahwa Bunda Maria percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Maka inisiatif Bunda Maria adalah, Datang kepada Tuhan Yesus, Dan kemudian menyampaikan keprihatinannya, Kepada Tuhan Yesus yang juga anaknya. Mereka kehabisan anggur. Mengapa Bunda Maria melaporkan situasi itu kepada Tuhan Yesus? Karena Bunda Maria percaya kepada Tuhan Yesus, Bahwa anaknya pasti akan bertindak. Tidak mungkin anaknya acuh tak acuh. Apalagi kalau dia sebagai ibunya, Meminta pertolongan kepadanya. Dan Bunda Maria mengerti persis anaknya. Yaitu mempercayakan keprihatinannya kepada anaknya, Dan anaknya Tuhan Yesus, Tuhan kita yang baik hati itu, Pasti akan bertindak. Tidak perlu laporan detail. Anakku, mereka kehabisan anggur, Tolong kamu minta, Petrus atau Judas, Bendaharamu itu, Untuk pergi ke tetangga sebelah, Dan membeli anggur, Supaya pesta ini bisa berlanjut. Tidak perlu, Tidak perlu. Tidak perlu. Karena Bunda Maria tahu, Bahwa Yesus akan bertindak. Bertindaknya apa? Tidak ngerti. Tetapi pasti akan bertindak. Karena itu cukup, Melaporkan keprihatinannya, Dan menyerahkan keprihatinan itu, Kepada Tuhan Yesus, Anaknya sendiri. Mereka kehabisan anggur, Dan Yesus akan bertindak. Dan itulah doa yang paling ampuh. Karena doa, Kepasrahan. Doa mempercayakan. Doa melibatkan. Doa yang, Mengandalkan Tuhan, Bahwa Tuhan akan bertindak. Bertindaknya apa? Monggo, silahkan Tuhan yang bertindak. Dan karena itu, Tuhan Yesus tidak bisa apa-apa, Selain bertindak. Dan kalau Tuhan Yesus bertindak, Selesai. Tetapi tetap dibutuhkan, Kepercayaan dari pihak kita. Karena itu Bunda Maria, Memerintahkan kepada, Para pelayan, Apapun yang dikatakannya, Kepadamu, Lakukan. Percaya penuh. Tidak perlu mempertanyakan. Dan ketika, Disitu ada, Tempayan-tempayan tempat pembasuhan, Dan Tuhan Yesus memerintahkan, Isilah tempayan-tempayan itu dengan air, Para pelayan itu melakukannya. Mau apa dengan itu? Tuhan yang tahu. Kita percaya saja. Nah, disini juga kita perlu belajar. Kalau kita sudah mempercayakan, Keprihatinan kita kepada Tuhan, Apapun itu, Bisa mereka kehabisan anggur, Bisa suami saya sakit, Bisa suami saya tidak punya pekerjaan, Bisa anak saya sedang ujian, Apapun. Sesudah kita mempercayakan, Kita harus percaya, Dan melakukan apa yang harus kita lakukan. Karena kita sudah mempercayakan kepada Tuhan. Ada bagian kita, Yaitu percaya, Dan melakukannya. Sisanya Tuhan, Yang akan menyelesaikan. Dan itu pasti akan terjadi, Dan itu akan menjadi berkat bagi kita semua. Apa yang menjadi keperhatinan saudara, Para sahabat Fresh Juice. Percayakan kepada Tuhan, Lewat perantaraan Bunda Maria. Dan sesudah itu, Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Yaitu percaya, Dan memberi yang terbaik dari yang kita bisa. Nanti sisanya Tuhan yang akan, Menyelesaikannya dengan paripurna. Dan dalam hal ini, Menarik sekali, Konteks mujizat air menjadi anggur, Dalam konteks perkawinan. Dan itu adalah lambang, Dari seluruh kehidupan kita. Perkawinan, Merupakan pesta yang sangat meriah, Sekaligus merayakan cinta, Yang sangat membahagiakan. Namun, Yang awalnya, Penuh sukacita, Bulan madu, Penuh dengan anggur manis, Lama-lama bisa kehabisan anggur. Dan kita tahu, Kalau kehabisan anggur, Harus bertindak apa. Yaitu, Berseru kepada Bunda Maria, Supaya Bunda Maria, Bisa menyampaikan keprihatinan kita, Keluarga kita, Rumah tangga kita, Dan biar Tuhan yang bertindak. Air, Sesuatu yang dianggap biasa, Jika dibandingkan dengan anggur, Lambang pesta yang manis, Penuh sukacita itu. Maka bisa jadi, Rumah tangga yang biasa-biasa, Karena sudah melalui masa bulan madu, Masa penuh anggur manis itu, Bisa jadi kehabisan anggur, Menjadi biasa-biasa, Dan kemudian bisa jadi, Relasi rumah tangga terganggu, Hambar, Tawar, Tanpa rasa, Seperti air. Tetapi kalau berseru kepada Tuhan, Melalui Bunda Maria, Air itu yang biasa-biasa itu, Bisa menjadi tidak biasa lagi. Menjadi anggur manis, Membuat pesta, Perkawinan, Penuh sukacita kembali. Sukacita perkawinan, Bisa berkobar-kobar kembali, Meskipun, Sudah lama, Meskipun, Melalui peristiwa-peristiwa yang biasa-biasa. Maka, Dalam rumah tangga, Jangan melupakan Bunda Maria, Jangan melupakan Tuhan Yesus, Disitulah sakramennya. Maka sahabat Frestus yang terkasih, Mari, Kita tetap, Meneladan Bunda Maria, Berpaling kepadanya, Sebagai ibu kita, Jangan lupa, Supaya ibu kita, Bisa menghantar doa-doa kita, Kepada putranya, Dan putranya, Tidak bisa menolak, Permintaan sang ibu, Yang penuh kasih, Kepadanya, Dan juga kepada kita. Maka para sahabat Frestus yang terkasih, Kita harus bersyukur, Karena kita mempunyai ibu yang begitu baik, Begitu perhatian, Begitu peduli. Dan dialah tempat pengungsian kita, Tempat kita berpaling, Untuk meminta pertolongan, Supaya menghantarnya kepada Tuhan Yesus, Dan Tuhan Yesus akan, Mencari, Solusi yang terbaik bagi kita semua. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, Supaya kita mempunyai iman kepada Tuhan Yesus, Seperti iman, Bunda Maria. Dan dengan pertolongan Bunda Maria, Bunda Tuhan, Bunda kita semua, Kita akan mendapatkan rahmat yang berlimpah-limpah. Bahkan dalam hal yang biasa-biasa, Kita menerima mujizat yang berlimpah. Itulah rahmat, Yang disediakan oleh Tuhan, Supaya kita menghadapi masa biasa, Menjadi masa-masa yang tidak biasa. Karena kita selalu bersama, Bunda kita, Bunda Maria, Yang bisa menghantar, Segala rahmat, Untuk kita semua. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, Salam Fresh Juice, Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 16 Januari 2022. Terima kasih kepada Romo Antonius Rajabana, Untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali, Dalam Fresh Juice, Edisi selanjutnya. Jaga kesehatan, Dan salam Fresh Juice.